ya kamu menangkan berapa? sementing kan musiknya ada yang mau dipukul itu kendang pukul ini gamelannya ada alat pukul ini jenisnya mana? perkusi alat pukul gamelan lesungnya ada yang dikukul lesungnya ada yang dikukulnya ramuni ya, dipetiknya ini ramuni terbang dipukul biasanya alat pukulnya gak yang dikukul panggung, panggung, panggung bukan, beludang, beludang ini ada yang ada alat pukul yang ada banyak banget ada yang ada ada yang ada maling gak yang banget biasanya itu ini kaget yang ini yang yang ini ini yang yang ini Ya, ya, selatih berpikir, ada yang berpikir. Saya, saya tidak bisa mengetahui. Saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui. HRI, HRI, GDS, LUE. Saya, saya. Saya tidak mengetahui. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengetahui. tapi enak sing geng medeni orang medeni dek angkanya oke repoti repoti dikontrakkan tulis dikontrakkan kalau saya pun ketahuan saya ingin mengerti orang yang banyak pengen saya ingin mengerti yo ndak laut 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 laut-taut di jaringan bakal ada tamu seingat dengaran di panggeran di Ponegoro panggung yang ingin? kong payhung untuk iya aku kena anang Tari sulokarto jaringan ada tamu oh 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 ngakura ngerti, kekone kapan? kekone kapan? dikwabenduk impi Pramu tengah Panjigok Tunggu Tunggu Ada kutubas padan Kutubas padan Dan rawat padai Oh Oh Lampu Coba Coba for Musik Tunggu Aku bral Tunggu 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 Uwes aku kapok tenang Saya mau bertanya Kami datang memenuhi undangan beliau Ya kisah anak Kami datang dari jauh Untuk memenuhi undangan Dari kandidat pangeran di Bono Ini bahan apa itu Hei Malah longa Memang kami ini seperti teroris Wajah-wajahnya ya Memang harus waspada kalian Teroris ini bebas Cile rapopo Halo Pajanan bertiga ini siapa ya Jangan, jangan Tenang pak, tenang pak Gak tau saya siapa Gak tau Gak kelihatan Saya Tentot Prawiradirjo Tentot Prawiradirjo Prawiradirjo Masihnya kodoh Lemuh Ini kok kecil Ini versi 2 Oh Ini 2 Ini memang sentot Sentot generik Kalau memang ini tamunya Pangeran Diponegoro Apakah ada bukti Ada bukti Undangan misalnya Ada turpres Sekarang belum kenal saya Saya Sony dari BWPT Eh maaf Sekarang kegagatan Saya sudah banyak bekerja untuk bahan bakar nabati Masih sudah tahu Oh ya Gila Boleh 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 Duh Aduh Dua sepada Oh ya Pengatapan Keamanan Maaf ini pak ya Ini masalahnya Ini bukan karena kita menghalangi kehadiran Adalah pernikah Tidak Karena ini Sempatu keamanan Pengamanan disini sekarang harus diperketat pak Lebih ketat dari sempak Jadi mau ketemu dengan Pangeran Diponegoro Ini belum ditanya Oh iya iya waduh Kasian Oh tak pikir tadi Oh tadi ini namanya siapa Tak pikir tadi bros Belum tahu namanya saya ya Belum Siapa ya Siapa ya Boleh jeling-jeling Aku kaya mojo Oh Dan aku kaya puding Pernanya merah Dabun Kaya mojo rap Caranya jenggotan nih Eh Ini dikerok Kan karena mau menghadapi Menghadap sama Tumpaneboro Maka jenggotnya Dikerok Sekarang yang diketalkan itu tidak di jenggot Di Dikerok Kalau begitu Saya mau memanggil Pendoro Kami panggilnya Pendoro Tidak Tidak Bentar lagi Kalau mau duduk diri ini boleh Ini waktu latihan ada kursinya loh Ini waktu latihan ada kursinya loh Ini waktu latihan ada Sengaja Saya mengundang semuanya ini Karena ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian semua Hal apakah pangeran Sehingga kami juga diminta untuk Ikut mendengarkan apa itu Yang pangeran ingin sampaikan Bukankan lebih baik pangeran saja Apakah pangeran Apakah pangeran Hingga kami diminta untuk Turut serta memutuskan Turut serta memutuskan Bukankah lebih baik Pangeran yang memutuskan Dan kemudian kami yang melaksanakan Seperti yang biasa Pak Luluh lakukan pada saat menjadi dirjen Hanya saja Kutuskan kami laksanakan Saya rasa ini masalah cukup besar dan cukup rumit ya Sampai kami semua ini diundang kemari oleh pangeran Diponegoro Ada masalah apa Mungkin sudi pangeran untuk menjelaskannya pada kami Apa ini masalah Nasarudin lagi Lagi-lagi Nasarudin Ini Saya dapat surat dari Residen Belanda Yang ditandatangani oleh General Dekok Loh Ini surat sekopah kardaya kler Ya ini suratnya Apa isi undangan itu Pangeran Tolong beritahu kami Karena kita harus berhati-hati Pangeran sebaiknya segala sesuatunya lebih baik disermati terlebih dahulu Karena kalau tidak kita semuanya bisa celaka Akhirnya rakyatlah yang akan menerita menjadi korban dari semuanya Cepat pangeran sampaikan Kami sudah tidak sabar mendengar Ada baiknya kita baca dulu Dan kita semua mendengar sehingga kita bisa mempertimbangkan Apa-apa yang bersihkan di surat tersebut Sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah dan keputusan pangeran Belanda mengajak kita mengakhiri peperangan Dan tidak ada lagi permusuhan diantara kita Peperangan dihentikan dan kita tidak ada lagi perang Jangan percaya Pangeran Belanda itu perlu dengan tipu muslihat Kita harus berhati-hati Apalagi Kalau undangan itu kesalah tiga Itu adalah basis Kekuasaan mereka Ya saya kira itu benar Kita harus berpikir dan mencernakan ini dengan baik Apalagi kalau kita harus memutuskan sesuatu Kita harus pikirkan akibatnya yang terburuk Jadi menurut saya Kita harus berpikir hati-hati Dengan demikian kita akan lebih Lebih berpikir dengan jernih pangeran Ada lagi yang memberikan pendapat Saya pikir pangeran harus betul-betul mencermati surat ini Karena sudah berkali-kali Belanda selalu mengingkari janji Ini yang hancus menjadi caratan buat kita pangeran Aku bangga mendapat tanggapan dari semua yang hadir Memang untuk itulah semua yang saya kumpulkan Untuk memberikan pendapat Supaya apa yang saya putuskan nanti Menjadi betul-betul tidak salah langkah Pangeran Saya hanya mengingatkan Kalau kita putuskan bahwa kita tolak kedatangan pangeran ke Tologigo Kita harus berpikirkan pasti Belanda juga akan membuat strategi baru Sehingga Pas untuk menutup Lali rapopo lali Riannya kasih pendapat Tentang surat Saya sependapat bahwa sebaiknya Kita tidak memenuhi undangan ini Pangeran jangan memenuhi undangan ini Benar pangeran Sebaiknya tidak usah dipenuhi undangan itu Bagaimana Nyai Sarang? Saya sepakat Mudah-mudahan Pangeran tetap tidak menanggap itu Karena seringnya Belanda ingkar ganti Baiklah Aku tidak akan hadir Tidak akan mengadiri undangan Jenderal Dekok Dan aku sepakat dengan kalian semua Makanya Baiklah Kiai Mojo Silahkan Kiai Mojo Pergi ke Surakarta Perkuat Surakarta Gagatan ke Mediun Sampalagi Sentot daerah Yogyo Jok Saya tinggal di Ceputat Sendiko Pak Kiai Sendiko Pak Kiai Silahkan keberan Pangeran maaf Pangeran maaf Kamu lagi Kamu lagi Kenapa? Mau minta proyek lagi? Saya rasa Perlu Dipelajari kembali Surat undangan tersebut Hal ini menyangkut Kewibawaan Dan Kekuasaan Pangeran Yang Disegani Oleh Belanda Soponyono Maksudmu Apa? Jadi Kamu anggap Pendapat Tadi yang hadir Salah semua Dan kamu yang betul Begitu Bukan demikian Maksud Hamba Pangeran Bukankah Bukankah di dalam Surat undangan tersebut Dijelaskan bahwa Di dalam perundingan Tidak akan Ada pertikaian Bahkan Mereka Menghargai Pangeran Sebagai sentono Dan tokoh Yang menjadi Panutan Apa bener? Biasanya Belanda suka Ngapusi Suka bohong Pangeran Adalah Tetunggul Dan Pemimpin Perjuangan ini Yang terkenal dengan Sebutan Satria Gua Selarong Telah menjadi Tokoh Dan Panutan Dari Yang ditakuti Oleh Belanda Pangeran Soponyono Aku ngerti Walaupun Jabatanmu Hanya sebagai Pekate Tapi sudah Saya anggap Menyatu Jiwamu Dengan jiwaku Karena sering Kita bersama-sama Apa katamu Sering saya Ikuti Karena pada dasarnya Kita ini adalah Satu Jadi tolong Berikan pendapat Yang betul Soponyono Menurut pendapat Hamba Demi menjaga Kewibawaan Dan kebesaran Pangeran Dan Masa depan Rakyat Sebaiknya Pangeran Menghadiri Perundingan Salotigo Tersebut Pangeran Menghadiri Ibarat Kutuk Marani Sunduk Jadi saya Begitu sana Datang disana Akan dibunuh Rame-rame Oleh mereka Apakah Seperti itu Pendapatmu Soponyono Ujar Porominasis Keberanian Adalah Sifat Kesatriaan Bahkan Keraguan Adalah Awal Dari Kegagalan Jadi Maksudmu Baiklah Aku Ikuti Pendapat Bung Soponyono Karena Kata-katamu Aku Akan Penghadiri Undangan Jenderal Dekok Tapi Awas Manakala Kamu Berkianat Saya Sumpahin Kamu Akan Buta Tujuh Turunan Hahaha Dipongoro Ternyata Kamu Belum Mampu Mengerti Tentang Kejenian Hahaha Dipongoro Sumpahmu Tidak Berarti Hari Gini Sumpah Loh Loh Opel Letrik PLN Padam Aku Tidak Bisa Melihat Pangeran 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 Maafkan Hamba Pangeran Aku Buta Aku Buta Aku Buta Pengawal Bagaimana dengan kondisi dan situasi di lingkungan ini? Rapor General Dari utara Sampai selatan Semuanya Tergedali Dan bagaimana dengan persiapan lapis satu, lapis dua pasukan di sekitar? Semuanya Lapis-lapis, berlapis-lapis semuanya Sudah siap, General Semua tergedali Kolonel Philip Bagaimana kondisi pasukan kita di medan pertempuran? Kondisi di medan pertempuran sangat buruk Ada banyak tenaga yang tewas Dan kita kalah di mana-mana Oh, bagaimana bisa begitu, Kolonel? Bukankah Bala bantuan pasukan dari tanah Minang Sudah dipertemukan di medan pertempuran? Bantuan dari Minang hampir tidak ada kini Dan pasukan pangeran Tiberi Goro pakai taktik kiriya yang bikin kita suplit sekali Oh, kenapa bisa begitu, Kolonel? Bagaimana dengan kondisi moral pasukan kita? Hati antara kita sangkat Karena aksi dari pangeran Tiberi Goro tidak bisa diprediksi Dan ada berita buruk Ada mereka punya energi baru luar biasa Energi apa itu, Kolonel? Katanya energi baru dan terbarukan Oh, energi baru terbarukan Nasi, sayur pecel, tempe Itu juga energi biomas, Kolonel Ya, Kai Kuda juga energi biomas Mereka juga mau pakai panas bumi Dan ternyata juga katanya Ya, opsi yang terakhir ada energi nuklir Energi nuklir Kita harus nunggu pemerintahan yang punya visi jangka panjang, Kolonel Ya, pasti Baiklah, Kolonel Kalau demikian kondisinya Maka taktik lain harus kita jalankan Pangeran Bumi Gede Selamat datang Apa kabar? Baik Baik, baik Bagaimana keadaan Wan Chitra Dekok? Baik? Oh, baik-baik saja Saya perkenalkan pangilan Philip Kolonel Philip Maksud saya Ya, saya born dari Perancis Oh, pasti lahir musim pacekle Karena tidak tinggi Silahkan duduk Silahkan duduk Terima kasih Terima kasih Terus bagaimana dengan kondisi orang-orang kamu Apakah pangeran di Ponegoro bisa kamu datangkan ke sini? Tuan Jenderal Dekok Jangan khawatir Dan meragukan kemampuan saya Tuan Jenderal Kami sudah mengatur Untuk menangkap pangeran di Ponegoro Dengan pengikut-pengikutnya Jenderal Kamu jangan main-main dengan Belanda ya Jenderal Dekok Jenderal Dekok Jenderal Dekok Jenderal Dekok